Baik Buya, berlanjut kepada pertanyaan selanjutnya yang datang dari media sosial dan merupakan pertanyaan yang terakhir. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad. Saya izin bertanya Buya, apakah telur dari binatang haram itu haram? Misalnya telur ular, telur buaya, apakah haram Buya? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada di dalam matthab syafi'i saja. Imam sawafi'i ma'adhaf. Ada taroddud Imam Nawawi dalam macam-macamnya menjelaskan bahasanya. Ada koidahnya sederhana. Jika telur itu dari binatang yang halal dimakan, sudah jelas bahasanya telur itu adalah halal dimakan. selesai yang khilaf disini adalah jika telur itu dari binatang yang halal dimakan ada dua jika binatang yang tidak halal dimakan dan najis maka langsung telurnya najis apa kira-kira babi juga tidak nelor jadi tidak ada inisinya jadi masa babi bertelur baik selesai jadi mungkin binatang-binatang yang lain yang tidak halal dimakan yang tidak halal dimakan ini bagaimana telurnya di dalam matahari kita ada dua pendapat dikembalikan kepada asalnya jika memang binatang tersebut suci maka begitu juga telurnya akan menjadi suci ular itu suci selagi tidak jadi bangkai kan begitu suci bukan anjing ular suci buaya suci maka karena itu adalah binatang suci selagi hidup suci maka kembali seperti spermanya adalah juga disamakan hukumnya seperti hidup maka telurnya juga jadi jadi suci dan boleh dimakan ini pendapat cuma yang diambil kebanyakan mengatakan bahasanya begini selagi telur dari binatang yang tidak halal dimakan adalah haram selagi ada pendapat begini ada pilihan semacam ini sebenarnya mudah dalam matahari syafi'i semuanya dalam matahari kita imam syafi'i jadi mudah kalau masih banyak telur ayam kenapa harus makan telur ular nanti ada tambahannya telur ular bagi yang mengatakan tadi ular pada dasarnya adalah suci telurnya adalah halal asalkan tidak membahayakannya siapa juga makan telur ular nah ini adalah pembahasan semacam itu jadi mudah artinya selagi pendapat ulama berbeda-beda semacam ini kita bisa memilih cuman imbuannya agar mudah lebih aman adalah sudah lah selagi untuk hati-hati lebih aman adalah ambil pendapat bahasanya jika telur dari binatang yang halal dimakan jelas itu satu jika telur dari binatang yang tidak halal dimakan lebih baik kita hindari karena pendapat ada dua kebanyakan mengatakan itu adalah juga haram biarpun ada mengatakan halal kapan kita mengatakan itu gak ada lagi gak ada lagi adanya telur buaya masya Allah gak ada lagi lau gak ada ini adanya telur buaya bagaimana buaya dianggap suci maka dianggap sebagai halal ini adalah perbedaan pendapat di kalangan para imba itu ada dasarnya semuanya seperti itu jadi kita harus hadirkan pemahaman semacam ini karena apa ya mungkin ada orang yang sudah di kampung yang biasa makan begitu jangan sampai di haram haramkan sementara hukum buaya sendiri kan memang dalam madhab syafi'i adalah haram nanti yang lain mengatakan tidak kan begitu madhab malik berarti kalau ikut madhab malik telur itu jadi halal semuanya kan begitu jadi derhana jadi kami ingin mengarahkan justru kalau kita perlu hati-hati betul jangan makan riba jangan korupsi jangan ambil barangnya orang jangan ambil sendalnya orang di masjid sekalipun itu lebih bahaya daripada ngomong bub telur silahkan makan telur buaya sekarang astaghfirullahalim saya tidak mau makan telur buaya tapi makan riba ini tambah gila kita perlu haramnya pasti itu urusan ini adalah sederhana jangan makan riba jangan ambil barangnya jangan rebutan baris ini tidak mau telur riba makan ya haram astaghfirullahalim makan telur buaya jangan rebutan baris tidak beres apa ini orang jadi ada yang harus lebih kita perhatikan ini saja semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar dan semoga Allah menjauhkan kita dari keharaman membuka pintu halal dan mencukupkan kita dengan yang halal darinya menjadi halal yang penuh berkah wallahu a'lam bisawab